Mahatpa Media Indonesia, Bogor, penemuan mayat pria di dalam kamar kontrakan di Jalan Raya Cicadas, Gang Bidan Ati, RT 03 RW 03 Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Menggegerkan Warga, Rabu, 28 September 2022, korban atas nama Firdaus Nuzula, 45, asal Nusa Tenggara Barat, NTB, ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, pertama kali ditemukan oleh salah satu teman kerjanya, di mana ketika itu dirinya tengah menjenguk lantaran sejak hari Selasa korban tidak masuk bekerja, dan dihubungi tidak ada respon, karena memang pada saat hari Senin korban sakit dan minta diantarkan untuk pulang, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, HR Udin Ibeng, melaporkan. Kemarin cuti, selasa cuti, selasa cuti, nasa cuti, nah tadi ini kita pulang kerja, pengen jemuk, jemuk, ini jemuk, sudah sampai sini, kita gedor-gedor, enggak ada suaranya, sudah gemuk pintunya itu juga enggak dikembong, karena biasanya dia kalau kemana-mana itu kan dikembong, Hai walaupun kamu juga nggak ada suara udah minta paksa dobra jadi di dobra kejadian di bawah itu di indikasinya dari hari Selasa ya pengen sakit yang punya emang sebelumnya rewet sakit apakinya bengkak Om ke selera awalnya kalau penuturan jasih ke selera tapi perkirakan tinggal tinggal beberapa hari di pikiran malam tapi memang selasa siang itu jauh kalau saya sih memang sore sore konteknya tapi masih nyambung saya ngantin ke sini Oh saya antoni dari kantor saya bilang kalau ada apa-apa chat ya memang dia selama ini juga kalau saya sakit tidak pernah ngecat sih akan terakhir ngecat namanya nggak dibalas tuh hari apa temen-temennya temennya itu bertanya selasa siang jadi tadi berdasarkan laporan dari penurus lingkungan bahwa ditemukan salah satu pengontrak di kampung cicadas RT3 RW3 desa cicadas ditemukan pengontrak yang ditemukan sudah meninggal dunia seperti itu penyebabnya peninggalan informasi dari pihak keluarga korban ini mempunyai riwayat mengakut dan diper seperti itu kejadiannya Pak kejadiannya tadi sekitar ditemukan itu sekitar pukul 17.00 oleh warga dan warga melaporkan ke pengurus lingkung selanjutnya Pak selanjutnya korban di setelah kompromi dengan keluarga besarnya akhirnya korban akan disemayamkan di pemakan umum di kampung kebuaran RT3 RW8 desa cicadas tapi penyebab-penyebabannya tadi berdasarkan pemeriksaan dari dokter jaga dokter meri dari klinik Tri Mutiara di Gangsao korban tidak ditemukan di dalam tubuh korban ini ada luka ataupun luka dari kekerasan melainkan korban ini mengalami sakit emang akut dan dekortik dunia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!